Kota Kendari Durasi 55 detik tersebut memperlihatkan aksi dua perempuan berkerudung mengambil paket di kantor J&T Express. Awalnya, dua perempuan ini menepi tepat di depan kantor J&T Express tersebut menggunakan kendaraan roda dua jenis matik. Sebelum masuk kantor itu, perempuan berkerudung berwarna gelap terlihat lebih dulu masuk dengan mengetuk pintu yang semula tertutup. Namun, karena tak ada orang di kantor J&T Express, ia pun membuka pintu dan masuk sembari melihat sekitar. Sementara itu, menyusul perempuan yang menggunakan kerudung lebih panjang hingga di bawah lututnya yang merupakan rekan pelaku sebelumnya. Salah seorang karyawan, Madan mengatakan, seluruh karyawan sedang melakukan briefing kantor kala terjadinya aksi pencurian dua perempuan tersebut. Madan mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2022 lalu. Kata dia, akibat peristiwa pencurian tersebut, pihak J&T Express Benu Benua mengalami kerugian sekitar dua juta. Menurut dia, pihaknya memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, melainkan menjadikan pelajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa serupa tak terulang. D exposed camera sama tersebut ketika thati dengan keenan munai kerugian sekitar dua juta. D selamat menikmati selamat menikmati